Mana tuh temen-temen artis yang centrang biru, temen-temennya dia, yang waktu gue dihujat padahal gue membela kebenaran, gue belain tim gue yang gak salah apa-apa Mana, kok kalian tidak nyabar-nyabarin lagi? Hah? Kepalian kemana? Ini orang tua loh ya Emang tuh ya, temen-temen artis yang centrang biru, yang waktu si Baim bermasalah sama gue dan akhirnya gue dihujat satu Indonesia padahal nyabar-nyabarin Hah? Kalian padahal munafik tau gak? Munafik, jangan munafik, makanya gue lebih senang temen-temen gue sedikit tapi gituin, ini orang tua, kakek-kakek, kakek-kakek penjual jus ama Kalian kan ngerti agama semua tuh, mana? Kok kalian diem aja, kok kalian gak komen tuh di feednya, ngomong dong Pada yang munafik dan orang-orangnya fair, yang salah disalahkan, yang benar ya dibenarkan Mana lo semua? Ajis gue berteman sama lo, untuk aja gue bukan temen lo pada Udah duit banyakan gue juga sih Halo sobat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebitah sana air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Masih soal perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Baim Wong yang nampaknya menemukan titik klimaksnya saat ini Hal ini dipicu oleh Baim Wong yang mungkin sedang hilaf dan memarahi kakek-kakek Dan Nikita Purun seakan menyambar kesempatan itu kemudian langsung mengekspos kakek-kakek yang dimarahi oleh Baim Wong Sementara netizen satu Indonesia menghujat Dan kini Nikita Mirzani juga menyindir deretan artis yang pernah membela Baim Wong saat berkonflik dengannya Nah siapakah deretan artis yang dimaksud oleh Nikita Mirzani itu? Yuk simak kupas tipis di sepak ke Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Anda tentu masih ingat perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Baim Wong beberapa waktu yang lalu Yakni saat mereka saling sindir di media sosial Namun kala itu Baim Wong lebih memilih diam dan Nikita Mirzani mencak-mencak Dan kala itu Baim Wong pun banyak dibela oleh artis-artis sahabat dari Baim Wong Yang diistilahkan oleh Nikita Mirzani sebagai artis-artis centang biru Memang Nikita Mirzani tidak banyak bersahabat dengan para artis-artis tidak seperti Baim dan Paula Yang dekat dengan para artis-artis tanah air Beginilah sindiran yang dilakukan oleh Nikita Mirzani Mana tuh temen-temen artis yang centang biru Temen-temennya dia yang waktu gue dihujat padahal gue membela kebenaran Gue belain tim gue yang gak salah apa-apa Mana? Kok kalian tidak nyabarin-nyabarin lagi? Hah? Kepalian kemana? Ini orang tua loh yang diituin Ini orang tua, kakek-kakek Kakek-kakek penjual jus ama Kalian kan ngerti agama semua tuh Mana? Kok kalian? Diam aja Kok kalian gak komen tuh di feednya? Ngomong dong! Emang tuh ya, temen-temen artis yang centang biru Yang waktu si Baim bermasalah sama gue Dan akhirnya gue dihujat satu Indonesia Padahal nyabarin-nyabarin Hah? Kalian padahal munafik tau gak? Munafik! Dan munafik! Makanya gue lebih seneng temen-temen gue sedikit Tapi ada munafik Dan orang-orangnya per Yang salah disalahkan Yang benar ya dibenarkan Mana loh semua? Ajis gue berseman sama lo Untuk aja gue bukan temen lo pada Dan duit banyakan gue juga sih Nah siapakah deretan artis Yang disinggir oleh Nikita Mirzani Karena kerap memberi dukungan Buat Mbak Imbong saat berseteru dengannya Kami lansir dari tabloid dream.co.id Inilah deretan artis itu Yang pertama yang memberikan Pendinginan atau Ngedem-ngedemin Mbak Imbong adalah Seorang pengacara Yakni sosok pengacara kondang Yang bernama Hotma Sitompul Karena waktu itu memang Mbak Imbong mendatangi Hotma Sitompul saat Berkonflik dengan Nikita Mirzani Rendahkan dirimu serendah-rendahnya Supaya kamu tidak bisa direndahkan orang lain Ungkap Hotma Sitompul Dalam video berdurasi Kurang dari 2 menit Unggahan Mbak Imbong yang meminta Nasihat dari Hotma itu Mendapat banyak dukungan Dari beberapa artis tanah air Kalangan selebriti Seperti Wulan Guritno Chang Kelvin Yuki Katu Hingga Vicky Noto Negoro Memberikan komentar Baik hanya berupa emoticon Maupun tulisan untuk Mbak Imbong Yang waras ngalah Bismillah Semoga keluarga terkinta Selalu diberikan kesehatan Ungkap Vicky Noto Negoro Karena ditolong Mbak Imb Saat Mbak Imb belum jadi Youtuber Saat itu Aku lagi susah banget Sekitar 3 tahun lalu Mbak Imb belum nikah Dan belum sama Paula Mbak Imb yang sabar Banyak doa Serahkan semua sama Allah Karena Allah mau tahu Amal kita Ibadah kita Allah yang nilai bukan manusia Ucap Eli Sugigi Tak hanya Eli Sugigi Artis Ims tetap jadi lo yang dulu Tiap ada yang gangguin Lo balas dengan cengar-cengir aja Tulis Saskia Sementara itu dilansir dari channel youtube Arsip Artis Disitu juga disebutkan bahwa Rafi Ahmad Salah tu sahabat dari Mbak Imbong Juga membela Mbak Imbong Saat berkonflik dengan Nikita Mirzani Dan disitu juga disertakan Berita-berita viral Soal pembelaan Soal pembelaan Rafi Ahmad Kepada Mbak Imbong Yang saat itu berkonflik Dengan Nikita Mirzani Karena memang juga kita tahu bahwa Gigi dengan Rafi Sangat dekat Dengan Mbak Imbong Dan juga Paula Bahkan kemarin Mereka sama-sama hamil Dan berfoto bersama Dengan Lesti Kejora Dan Aural Dan kita tahu bahwa Baru saja Nikita Mirzani Juga berkonflik Dengan Lesti Kejora Soal kasusnya Yang nikah siri Dan akhirnya Nikita dihujat oleh Van Lesti Kejora Gila Beraninya pada maki-maki Gue Nggak tahu Gue Nikita Mirzani Orang kaya aja Gue lawan Apalagi kalian netizen Yang miskin Apalagi Ayo Suruh gue ngapain Suruh gue ngapain lagi Yasin Bisa Yasin Yasin Walqur'ani Wa hakim Inna Kalah Binal Mursalin Ala Sirot Ya Mustaqib Kandila Aziz Zil Wahid Yang mana Lagi Enjam Bisa Gue bisa Tapi apa Harus Bapak Merin Kalau tahun 2008 Gue terburuk 2021 Gue bangkit Sampai Gue punya ini Punya itu Sendiri Berarti Apa Itu Menantah Seizin Auro Semuanya Tapi Gue tetap Harus Berusaha Ikhtiar Berdoa Berdoa Solat Jangan Diumbar Umbar Karena Solat Bukan Tontonan Solat Itu Cukup Sama Kita Dan Tuhan Ngapain Lu Ngapain Lu Live Instagram Pake Mau Kena Ngapain Kalau Hatinya Busuk Buat Apa Ya Mak Lu Tidur Mak Jadi Ada Kota Oke Kita Minuh Dulu Men N Que Tidur